Intro Halo pemirsa, kembali lagi di channel aku Endang Mingge Hari ini aku akan share yaitu cara membuat sate tahu yang sangat lesat sekali tidak kalah dengan sate daging ini adalah jajanan anak SD tetapi orang tua pun banyak yang suka ini untuk resep ini bisa untuk ide jualan bisa juga untuk dimakan sendiri di rumah untuk keluarga kita tidak salah kalau kita bisa membuat sendiri di rumah karena lebih enak, lebih higienis dan tentunya lebih lesat oke langsung aja disimak video aku ya untuk bahan pertama saya gunakan 20 biji tahu kulit kalau pemirsa sulit untuk mendapatkan tahu kulit bisa membeli 4 potong tahu putih kemudian dipotong sesuai dengan ukuran seperti ini kemudian digoreng dulu sampai pinggirnya ini membentuk kulit tahu saya akan membuat isi tahunya dahulu isi tahunya terdiri dari 250 gram tepung tapioca 200 gram tepung terigu 1 sendok tepung terigu 1 sendok te kaldu bubuk rasa sapi lalu diaduk sampai rata masukkan 500 ml air mendidih kita tuang pelan-pelan dan campur hingga rata tujuannya pakai air mendidih nanti supaya si isinya ini tidak mentah bagian dalamnya ini masih panas nanti kalau sudah dingin bisa diratakan dengan tangan lalu sediakan tahunya tadi saya akan isi ini kita sobek saja bisa dibelar dengan pisau tetapi kelamaan menurut saya langsung aja saya belas seperti ini kemudian ambil isinya dengan sendok pasarkan yang bagian tepi-tepinya juga supaya nanti lebih merata dan bisa membentuk otak seperti ini lanjutkan sampai semuanya selesai tahunya sudah saya isi semua kemudian setelah selesai masukkan tahunya ke dalam kukus lalu kukus selama 25 sampai 30 menit kalau sudah 25 sampai 30 menit kita buka ini pasti matang ini dalamnya kemudian kita biarkan sampai dingin sambil menunggu tahunya dingin kita akan buat bahan untuk olesan yang terdiri dari 3 siung bawang putih yang dihaluskan masukkan ke dalam wadah setengah sendok teh merica bubuk ini saya pakai merica butiran kemudian saya haluskan 1 sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh penyedap 1 sendok teh kaldu bubuk 4 sendok makan kecap manis 3 sendok makan minyak goreng kemudian aduk dulu sampai merata lalu masukkan air jangan terlalu banyak 100 ml saja dan ini tahunya sudah dingin kemudian sebelum kita memotong tahu sediakan dulu tusuk sate secukupnya saja lalu kita potong tahunya kita ambil kita potong menyerupai daging jadi kotak-kotak lalu ambil tusukan sate kita tusuk tahunya untuk isinya dikira saja dikira-kira oke lakukan sampai semuanya selesai dan ini sudah selesai semua saya tusuk semuanya sebelum kita bakar kita ambil kemudian masukkan ke dalam bumbunya kita olesi bumbunya pakai kuas supaya lebih mudah ini sebetulnya airnya harus penuh kalau untuk dijual tetapi kalau terlalu penuh juga tidak berasa ukuran ini cuma untuk yang 100 ml diolesi saja lebih baik dioles seperti ini ya oke lalu kita bakar lalu kita bakar seperti membakar sate ini dibakar di areng malah lebih enak dibakar di areng itu lebih enak ya karena saya tidak mempunyai bakaran saya pakai sarangan bekas saringan bekas penanak nasi seperti ini lalu bakar supaya ada sensasi terbakarnya seperti sate nah ini fungsinya tadi diolesin minyak supaya tidak lengket jangan lupa selalu dibolak-balik supaya matangnya merasa kalau sudah matang kita angkat lakukan sampai semuanya selesai ini sudah saya bakar semua sekarang saya akan membuat bumbu kacangnya untuk saus kacangnya goreng 200 gram kacang tanah kemudian 5 butir kemiri langsung digoreng bersamaan dengan kacang kalau sudah setengah matang belum terlalu coklat masukkan 5 siung bawang merah kemudian 4 siung bawang putih kita goreng sampai matang kalau sudah kecoklatan matikan apinya kemudian kita angkat saya akan blender kacangnya dengan air jadi sediakan 700 ml air sebagian untuk blender dan sebagian lagi untuk mengencerkan saus kacangnya kemudian ini hasilnya hasil blenderan kacang tadi masukkan ke dalam wajan kita masukkan airnya 1 sendok makan gula pasir masukkan 2 sendok makan gula jawa 1 sendok teh garam nanti bisa ditambahkan setengah sendok teh penyedap 3 lembar daun jeruk masukkan 2 sendok makan air asam jawa lalu masak sampai airnya ini agak menyusut sampai bumbu kacangnya ini mengental kalau sudah agak mengental tes rasa dahulu bila dirasa cukup matikan apinya dan ingat jangan terlalu kental karena nanti kalau sudah dingin bumbunya ini menjadi lebih kental oke sekarang matikan apinya sekarang saya tunjukkan cara penyajiannya cara penyajiannya sangat mudah sekali siram dengan bumbu kacangnya saus kacangnya suka hati pemirsa mau seberapa lalu beri kejap manis suka hati kira-kira 1 sendok makan beri sambal bila anda suka jadi kalau untuk dijual langsung aja sambalnya ini dicampur dengan saus kacangnya ditanya dulu yang pembelinya mau pedas apa tidak seperti itu ya kemudian untuk sambalnya ini mudah sekali buatnya cuma cabai rawit dan sedikit garam sesudah itu kita beri irisan bawang merah dan ini hasilnya ya satinya sangat leser sekali enak sekali dan sampai disini video saya jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe like, komen, share dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru maka pemirsa yang menerima pemberitahuan pertama dari channel enak mengge terima kasih selamat mencoba bye bye selamat mencoba